di melamar kepada para awliya untuk diakui sebagai pelayan mereka tapi saya belum dapat jawaban lulus jadi saya ini cuma ingin melayani beliau-beliau biar saya dapat predikat lulus sebagai pelayan para wali pelayan para wali jadi semua ini dibuat, semua ini disenggarakan hanya untuk melayani orang-orang yang cintai oleh para awliya yaitu para ulama jadi kalau ditanya perasaan saya apa perasaan saya senang tapi juga was-was was-wasnya apa kapan saya lulus kapan saya lulus karena tadi Ustadz Abdul Soma cerita itu tesisnya 300 halaman ya tadi saya angkanya gak apal betul ya dengan bahasa Arab tapi karena emak beliau almarhumah manggil Soma pulang beliau katakan sebentar emak cuma karena ngomong sebentar emak gitu ya cuma ngomong sebentar gak langsung pulang kamu pulang sini sebentar emak dengan sopan santut sebentar emak saya mau melamar ke UIN ya ke UIN nah tahukah pemirsa ketika Habib Nobel mengatakan ingin melayani para wali dan para ulama yang takut kepada Allah yang berada di samping beliau salah satunya adalah was UBDA Ustadz Abdul Soma kemudian kemudian Buya Yahya kemudian Habib Sheikh dan Habib Muhammad mungkin inilah salah satu apa yang dimaksudkan oleh Habib Nobel tentu kita tidak tahu tetapi menurut saya itulah salah satu petunjuk salah satu tanda keulamaan Ustadz Abdul Soma lcma